Intro Identitas sopir ru truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM92 pada Senin 11 November 2024 terungkap. Menurut kepolisian, kondisi sang sopir saat ini masih dalam perawatan lantaran mengalami trauma. Kabupaten Humas Polda Jabar Kombes Jules Sabraham Abbas menyebut sopir ru truk yang menabrak belasan kendaraan diketahui berinisial R43 tahun. Berdasarkan pemeriksaan medis, R mengalami luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi. Hal serupa juga disampaikan ke Korlantas Polri Irjen A.A. Nasuhanan. Meski identitas sang sopir telah diketahui, namun pihaknya belum melakukan pemeriksaan. A.A. menjelaskan pemeriksaan belum dilakukan karena R masih dalam keadaan trauma. Polres Purwakarta pun telah mengirimkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing kepada para korban luka. Khususnya anak-anak yang menjadi korban dalam kecelakaan yang menewaskan satu orang tersebut. A.A. pun mengungkap masih melediki penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Berdasarkan fakta sementara saat kejadian, R hanya sendiri tanpa ditemani kernet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!